Intro Halo, selamat malam pemirsa Berjumpa lagi dengan saya Nabila Putri Di program kesayangan kita di mana lagi kalau bukan WB Waktu Indonesia Bersambung Ini kalau dilihat dari bangku penonton Sepertinya ada yang lebih segar dari biasanya ya Tara Budiman, apa kabar? Baik, jatuh-jatuh Tara Ya kenapa? Yang ditanya, Tara kok lu yang batuk, du? Ini saya baru mau tanya Tara ini sekarang agak manja ya Kalau syuting bawa asistennya ya Ini temen saya Sebentar, temennya tua banget Jarang sepuluhnya berapa ya? Nisha Chandra loh Oh, Misha Chandra Oh, Misha Chandra Winata ya Apa kabar Tara? Baik, Alhamdulillah Nabila Selamat datang ya di Waktu Indonesia Bercanda Terima kasih Lalu saja kita panggilkan Ini dia, Jarang Tau Selamat malam apa kabar? Baik Terasa beda malam hari ini ya Kenapa? Karena malam sebelumnya kan gak gini Ya pasti beda nih Coba setiap malam sama Ada Tara Apa kabar, Jawa? Sebelahnya ada Tari Kalau dia pelanggan tetap Sesuai kebutuhan Maksudnya selalu hadir Gak pernah absen Jadi Kalau nanti agak gak enak ya Saya dalam kondisi sedang sebal Pasti beli martabak sering kan? Sering lah Nah saya juga jarang Nah giliran saya kemarin beli martabak Padahal saya pesen Gak usah pake topping Eh, tahu-tahu dihantar ke saya Polos Martabaknya Ya bener dong Ya iyalah Sesuai pesanan pak Kenapa yang gak pake toppingnya polos pak? Polos pak, gak ada apa-apanya Nah, itu Apa gak kesel? Harusnya gak pake topping tuh mungkin gak pake Kek keju Coklat Gak pake keju gitu Ini polos gak ada apa-apanya Kota coba Makanya lu gak pahanya Kayaknya anda juga bingung nih Kayaknya dia sering nonton WEB mungkin pak Jadi juga sih Kotaknya doang ya Jadi Saya bagaimana kalau kita bahas tentang itu? Polos Martabak Duh Kenapa ini kita bahas martabak Ya iya polos lah Ya udah kalau gitu lah Nah ini Acara kuliner tuh pak Promosi Yang menurut-menurut gitu Malam hari ini kita akan membahas tentang polos Yang ini dipromosin tuh acaranya Oke jeket Oke pun Oke pun Hei kita bahas tentang polos Polos Menurut kabebebi Kamu besar bahasa Indonesia Polos itu artinya apa adanya Sederhana Tidak ditambah-tambahin Oke Tidak ada tambahan-tambahan macam-macam Paham ya Itu namanya polos Kalau berkaitan dengan benda Polos itu biasanya Ya itu tadi Tanpa hiasan Tanpa tambahan Dinding misalnya Misalnya catnya putih Nah itu disebut polos Polos Supaya gak polos-polos amat Ini saya ajari Cara berpikir anda harus kreatif Betul Bagaimana kalau kita TTS Ya tepat sekali Karena sekarang waktunya kita bermain dalam TTS Teka-teki Suri Oke Seperti biasa Di TTS ini ada dua tim Yang masing-masingnya terdiri dari dua peserta Car Nah kalau Tara kan Sudah punya pendamping ya Pendamping yang sebenarnya juga udah ada Kan nyelpin Kita lagi itu bintang tamu yang akan hadir pada malam hari ini Tepat sekali buat bedoh Karena selain cantik dia juga pintar Siapakah dia Lalu saja kita panggilkan Ini dia Sandi Aulia Oh pak Ini mah ke cakep banget pak Lalu bukannya alhamdulillah Saya deg-deg Kalo sampai Aduh Karena bedoh itu punya masalah Ketika partnernya terlalu cantik Dia jadi gak pinter Iya Jadi minder ya pak Kali ini kita beli kesempatan untuk tukar Kamu Tukar Tukar Ini kita bisa tukar aja ya Oke kalau kita nih Cah Sebelum kita bermain sama binatang kita Kita juga punya quiz buat pemirsa Nah ini yang penting Pemirsa sudah siap-siap Ada sepuluh kotak Jawabannya ada sepuluh huruf Huruf ke sembilan E Pertanyaannya adalah Kendaraan atau alat transportasi yang memakai Baling-baling Paham ya Kendaraan atau alat transportasi yang memakai baling-baling Ada sepuluh kotak Huruf ke sembilan adalah E Kirim jawaban anda ke At WIB underscore net dengan hashtag WIB underscore polos Akan ada hadiah 500 ribu rupiah Dipotong pajak Ini akan kita beritahu Pemenangnya di akhir acara Baik dan untuk peserta di studio TTS kita aturannya Ini seperti TTS biasa Mengisi kolom-kolom yang kosong Dengan Menjawab pertanyaan Satu jawaban benar nilai 100 Jawaban salah Tidak mendapat nilai Tidak menjawab berarti tidak tahu Mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50 Paham ya aturannya Paham pak Baik Kalau paham aturannya Tim A dan tim B Silahkan Anda nanti yang menang akan berhak membawa pulang hadiah apa Silahkan Bung Alek Teka-teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan anda Bila berhasil Satu unit city car Yang dipersembahkan oleh penyedap rasa puyir Puyir Apapun makanannya rasanya tetap pahit Silahkan bawa pulang Wow hadiahnya ya Oke kalau gitu kita akan memulai TTS kita pada malam hari ini Ini dia TTS kita Nah Kita beri katakan bantu polos Karena kita membahas tentang polos Dimanakah polos berada Polos gak ada isinya pak Iya Oke Kesempatan pertama kepada Duo topi ya Satu mendatang Ini ya Saya yakin semua pasti punya ini Apa Ini ID kita sebagai warga negara Saat keluar negeri Ini untuk tim B dulu ya Nanti kalau tim B salah Tim A bisa merebut jawabannya Saat keluar negeri Petugas imigrasi bisa melihat identitas kita di Sek Sini Di aneh Kalau gue jawab paspor salah Salah pasti Gue nonton Gue nonton nih Paspor Salah Tapi lah kalau berpaspor Masa tulisannya gitu Paspor Paspor Pakai bahasa Indonesia Memang ini bahasa Jepang kita ETS Berarti Dompet 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 Kita kunci apakah dompet Saat keluar negeri Petugas imigrasi bisa melihat identitas kita di Dompat Apakah itu jawabannya Sekarang saya ulangi Sampul Kita kunci Saat keluar negeri Petugas imigrasi bisa melihat identitas kita di Sampul Apakah itu jawabannya salah apa dong kurang teliti saja sebenarnya saya yakin semua tahu di tempat pak saat keluar negeri petugas imigrasi bisa melihat identitas kita di 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 kuis apa sih sebenarnya iya tetes tetes calon tong ini IQ paling tinggi aja belum tentu bisa yang ini nih saya udah capek marah-marah calon tong pasti bisa ngeliat kan calon tong orang yang pinter ya cerdas dalam membaca pikiran orang enggak enggak mungkin kesenjangan usia mempengaruhi kuisnya juga tapi tidak bisa begitu ayah dia tetap tetap apa yang telah terbuat dari emang ini dia matalai novella tisu, 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 tisu aja kita pindah channel aja disini tetapi jelas begitu ngomong udah kayak film pak tapi gini pak bapak pernah keli ee mau kemana dek? antri nih, antri nih ini petugasnya saya keluar negeri iya keluar lagi dateng dong ini petugasnya mana pernah? tempatnya mana dek? enggak ada dilihat di paspor nah dia ngeliatnya dimana? coba pertanyaan tadi apa? di paspor coba diulang lagi saat keluar negeri petugas imigrasi bisa melihat identitas kita di paspor iya juga sih loh di tempat di tempat masa dia mau ngeliat kita dia di mobil kan di tempat iyalah sama orang tua kita ngalah aja ini bukan orang tua masalah ngalah ini bukan orang tua ini bukan orang seling nih ini bukan orang seling ini bukan orang seling ini bukan orang ini apa yang ingin kau sampaikan? ini pertanyaannya sebenarnya agak galau kenapa galau? gak jelas iya makanya kita harus protes kita jangan mau tapi ya gak salah juga memang cek pasar di tempat silahkan memilih nomor 2 ya serahkan sama Tuan Putri saya pilih mana? pilih mana? ya terserah kamu oh lo mau pesen makanan? lo gak boleh melihat makanya kan? lo gak boleh melihat ada mahal khaya sih pak? Akbar kayaknya pengen banget tuker tempat iya yang gampang aja pilih 4 menurun ini sehari-hari kita lihat di Jakarta iya iya selain mobil dan anggota umum banyak orang masuk kerja dengan? 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 berani berapa lo? set gak itu gak berdaya udah ya setir dengan setir pak pak itu gak ada setir ini gimana? setir 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 kita kuji setir 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 cukup enjir nanya sd benda darut Biasanya bukan benda bukan benda pasti dengan sehat dengan selamat juga bisa Selain mobil mobil dan angkutan umum banyak orang masuk kerja dengan dengan ketuk Banyak orang masuk kerja dengan ketuk apakah itu jawabannya dikasih klu kasih klu tuh selain mobil dan angkutan umum banyak orang masuk kerja dengan di tes ini apa ini apa ini orang kalau di tes ada tes tuliskan dengan tulis nih Ketika dia nulis dia jawab waduh ternyata ingin ada yang salah orang salah tuh biasanya kaki tuh gini kepala yang diketok gak aku bangku digini Nanti saya kasih tahu kamu tahu dia nunggu suaya puluh pen diketok Cuk mancuk puluh pen Nanceng nanti cak berdarah-berdarah Iya Sandi marah loh Sandi nyiapin waktu jauh-jauh buat syuting acara ini diperlakukan seperti ini Sandi marah loh pak Sudah sudah hentikan papa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa nyanyu-nyanyu mana marah tuh Tisuh, 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 Tisuh Gak apa-apa cak ini untuk semangat dari para peserta cak yang belum bisa menjawab kasih semangat lima-lima mendatang unggap ada tujuh kotak huruf pertama S ini gampang Hai sering makan pagi enggak usah pertanyaan aja dia makan pagi biasanya dengan makan roti lapis nasi goreng oke nasi kuning itu disebut tidak tidak usah mau mau ngomong sarapan aja udah Bapak kan cukup dengan makan pagi disebut kan gitu doang enak Pak udah diulangi bergila-gila jenis-jenis makanan itu disebut semuanya su-su-nan susunan makan-makan susunan kita kunci apakah susunan adalah jawabannya makan pagi susunan ya dengar makan pagi biasa jangan makan roti lapis nasi goreng nasi kuning nasi juduk dan kentang goreng itu disebut su-sunan apakah itu jawabannya setelah yang satu ini tanya yang anda tanyakan bukan kepada sifat seseorang atau bentuk orang iya bener tapi ada seolah pendebutin nama-nama makanan pagi tiba-tiba si rakut tisu tisu Terima kasih telah menonton!